hubungan negara hukum dengan demokrasi itu dapat dibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang logam artinya apa? konsep negara hukum materi itu mensyaratkan adanya demokrasi begitulah demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksananya oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa antara hubungan negara hukum dengan demokrasi hubungan negara hukum dengan demokrasi dimisalkan seperti dua sisi dari mata uang logam artinya dia dapat dibedakan pengertian negara hukum dengan demokrasi tapi tidak bisa dipisahkan karena di dalam pelaksananya negara-negara yang menganut sisi demokrasi hampir selalu berdasarkan atas hukum yang kedua negara Indonesia dalam konstitusinya yaitu pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum dalam pasal lainnya pasal 1 ayat 2 dinyatakan kedualatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut unang dan dasar negara republiknya tahun 1945 jadi di tangan rakyat kedualatan tersebut oleh sebab itu ketika akan mengadakan pemilihan presiden atau pilkada yang Desember ini akan dilakukan walaupun banyak lembaga lain di negara ini hampir banyak yang menolak bahwa sebaiknya ditunda tapi dengan tegas pemerintah menyatakan bahwa itu jalan yang harus diperhatikan di satu pihak kita sedang melaksanakan apa penyelesaian penanganan perkara penanganan pandemi COVID-19 yang sudah tentu ada larangan-larangan tertentu yaitu adanya larangan untuk berkumpul secara masif di lain pihak apakah bisa pelaksanaan dari nanti pemilihan umum pilkada itu dilakukan secara daring nah itu lebih berbahaya lagi karena kita tidak tahu mana yang pencolok benar siapa gitu itu susah sama seperti ujian mahasiswa dalam sesuatu daring ketika dilakukan ujiannya secara take home maka kita tidak tahu siapa yang menerjakan ujian tersebut tapi kalau dilakukan secara daring dan langsung terawasi nah itu sudah sangat salut demikian yang namanya bisa dilakukan sesuai dengan aturan aturan nah demokrasi atau demokrasi di Indonesia ya dapat dikatakan bahwa perkembangan demokrasi di negara Indonesia ya mengacu kepada konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah dan sedang berlaku yang pertama ya yang pertama undang-undang dasar 1945 ya itu dalam terkapar di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang kedua yang kedua ada di dalam konstitusi RIS tahun 1949 itu berada di dalam bukadimah konstitusi RIS tiga di dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 adanya di bukadimah undang-undang dasar sementara Indonesia tahun 1950 nah di dalam ketiga konstitusi yang pernah berlaku di negara Indonesia maka terdapat cita-cita terdapat nilai dan konsep demokrasi secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut sekarang lanjutannya yang terakhir adalah demokrasi berdasarkan hukum seperti diketahui bahwa demokrasi berdasarkan berdasarkan hukum itu dimulai dengan adanya gerakan reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 yang telah melahirkan yang telah melahirkan yang telah melahirkan perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan kedegaraan Indonesia bukan hanya rejim otoriter order baru tetapi sistem ketatanegaraan dan pemerintahannya pun dirombak sedemikian rupa secara rendikal dan menjadi sistem demokrasi berlandasan hukum yang kokoh nah di Indonesia sekarang ternyata timbul berbagai wacana demokrasi seperti demokrasi yang dikaitkan dengan masyarakat madani dan lain-lain namun demikian komitmen terhadap upaya peningkatan kehidupan berkehidupan demokrasi di Indonesia sedang menguncak dengan kata lain ya di masa yang akan datang instrumentasi dan praktis berhidupan demokrasi Indonesia akan mengalami penyempurnaan dan terus-menerus sejalan dengan dinamika partisipasi dari seluruh warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya di dalam masyarakat jadi diharapkan memang di negara Indonesia walaupun timbul berbagai wacana ya demokrasi harus tetap eksis dan berjalan di realnya ya jadi demokrasi harus betul-betul berjalan tidak menjadi demokrasi ya jadi rakyat yang gila ya tidak ada kekuasaan yang gila tidak boleh selanjutnya menurut Profesor Sanusi di tahun 1948 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional menurut unang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 apa itu 10 pilar demokrasinya yang pertama bahwa demokrasi harus atau demokrasi yang berketuhanan yang mahasiswa jelas kalau demokrasi berdasar keturunan mahasiswa tidak-tidaknya semua orang yang menjalankan demokrasi itu mempunyai agama walaupun berbeda ya tapi minimal di dalam beragama orang diharuskan berbuat baik dengan sesama tidak boleh terjadi misalnya hal-hal yang bersifat di keempat yang pedoni dan sebagainya yang kedua demokrasi dengan kecerdasan pelaksanaan demokrasi duga harus dilakukan secara cerdas ya tidak boleh dilakukan secara dungu artinya walaupun demokrasi itu adalah suatu kebebasan yang bisa dilakukan oleh seseorang tapi harus dilakukan dengan cerdas jangan membabi buta ya itu yang namanya kecerdasan yang ketiga demokrasi yang berkandolatan rakyat jelas bahwa demokrasi itu for people by people ya for people ya jadi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya lalu yang keempat demokrasi itu yang rule of law artinya pelaksanaan demokrasi Indonesia harus berdasarkan atas hukum yang beraku ya jadi aturan hukum harus berada di atas segala ini dengan kata lain kata kalimat populer menyatakan bahwa hukum itu harus menjadi panglima di negara Indonesia kalau menjadi panglima semua siapapun ya harus tunuk kepada aturan hukum sebagai panglima lalu ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara ya apa itu ya pembagian kekuasaan negara itu bisa terdiri atas misalnya apa yang disini oleh Montesquieu John Locke dan lain-lain yaitu ada kekuasaan yang berfungsi sebagai eksekutif ada kekuasaan yang berfungsi sebagai legislatif dan ada kekuasaan yang berfungsi sebagai judicial atau populernya disebut sebagai yudikat ada demokrasi yang berkenan dengan hak asasi manusia sudah tentu pelaksanaan demokrasi tidak boleh menyentuh hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh siapapun karena hak asasi manusia itu adalah hak mutlak yang dipunyai oleh setiap insan yang hidup di bumi ini ya yang tertuju adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka jelas pengadilan itu harus mandiri merdeka tidak boleh diintervensi dan terintervensi oleh kekuatan apapun oleh lembaga apapun presiden tidak bisa ya memerintahkan bahwa perkara ini harus ketua mahkamah agung juga tidak bisa memerintahkan bahwa perkara yang ini harus begini tidak bisa karena jabatan majelis hakim yang isinya hakim adalah merdeka di dalam melakukan kekuasaan peradilan yang kedelapan demokrasi yang otonomi daerah yaitulah disini letaknya kekuasaan daerah lebih luas daripada pusat karena apa segala suatu saja ada di daerah jadi berikan kewenangan untuk berdemokrasi dengan sistem otonomi daerah yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran jelas apa tujuan demokrasi itu adalah untuk mesejahtarkan rakyatnya dalam arti kata negara harus memakmurkan warga negaranya sendiri yang kesepuluh adalah demokrasi yang berkeadilan sosial jadi seluruh rakyat di dalam sila ke keadilan sosial kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak boleh bagi sebagian rakyat Indonesia tapi untuk seluruh walaupun ada kenyataan secara bertahap ya pelaksanaan dari pensejahteraan warga negara belum semuanya tercapai misalnya di negara-negara timur yang jauh dari kehidupan ibu kota itu dirasakan sangat agak ada ketimpangan oleh sebab itu muncul lah ide ingin memindahkan ibu kota bukan di Jakarta lagi sudah diukur-ukur Semarinda sana tapi ternyata tidak ada beritanya lagi atau mungkin karena sekarang sedang fokus di dalam penanganan COVID-19 itu sendiri nah apabila di teliti oleh kita ya bahwa ternyata di Indonesia itu berlaku macam-macam demokrasi ya ada demokrasi yang berlaku di Indonesia itu demokrasi liberal ada demokrasi terpimpin dan ada demokrasi Pancasila ya demokrasi liberal ya sering juga disebut sebagai demokrasi parlementer dilaksanakan setelah keluar maklumat pemerintah nomor 14 bulan November tahun 1945 yang menyatakan antara lain bahwa menteri bertanggung jawab kepada parlement kan lucu ya menteri itu pembantu presiden kenapa bertanggung jawab kepada parlement ya disitulah muncul pertanggung jawab itu di dalam demokrasi liberal masa ketua mahkamah angkung dianggap sebagai menteri tidak benar dimana kekuasaan trias politika tidak ada yang kedua adalah demokrasi terpimpin di dalam sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli tahun 1959 dalam demokrasi dalam demokrasi terpimpin digunakan sistem presiden walaupun tidak secara murid dan konsek karena di zaman pemerintahan Bung Karno ya itu semuanya serba dikuasai oleh pemimpin besar revolusi Indonesia itu Bung Karno sendiri saya katakan tadi di dalam apa dikatakan bahwa semisal apa ketua makam agung sebagai menteri berarti dibawa presiden padahal secara terus politika itu sejajar seperti sekarang lembaga kepresidenan lembaga DPR lembaga mahkamah agung itu sejajar ya apa statusnya posisinya tidak seperti di jaman jaman demokrasi terpimpin segalanya harus dipimpin oleh pemimpin besar revolusi yaitu Bung Karno pada waktu itu dengan pangkat jeneral berbintang 5 ya dan itu orang sipil satu-satunya presiden Bung Karno itu yang senang memakai atribut atribut ya dari militer dengan pangkat tertinggi makanya disebut pemimpin besar revolusi Indonesia dengan pangkat jeneral 5 bintang bintang 5 lalu selanjutnya adalah demokrasi Pancasila ya demokrasi Pancasila ini berlaku sejak orde baru ya dikatakan bahwa demokrasi Pancasila dijiwai disemangati dan didasari nilai-nilai Pancasila ya ada 30 butir nilainya dulu waktu saya belajar menjadi penantar tingkat nasional P4 sekarang sudah hilang nah di dalam demokrasi Pancasila terdapat aspek-aspek ya yang pertama aspek moral ada aspek material ada aspek kaedah atau normatif ada aspek tujuan ada aspek organisasi ada aspek semangat atau kejiwaan ya itu dapat contohnya misalnya aspek kaedah atau normatif bahwa di dalam menerapkan demokrasi Pancasila harus sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang setara normatif harus dilaksanakan dengan baik aspek tujuan untuk apa demokrasi Pancasila untuk adanya equal before the law harus adanya kesimbangan diantara seluruh warga negara Indonesia ya dan sebagainya nah disamping aspek aspek demokrasi ya ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang pertama adalah prinsip persamaan persamaan apa persamaan dalam kesediaan menghargai hak orang lain bersedia berdialog dengan siapa saja tanpa pilih-pilih ya lalu bersedia memperhatikan mempertimbangkan menerima usulan saran serta pendapat orang lain nah itu prinsip persamaan selanjutnya ada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban sudah jelas lah ya harus ada keseimbangan misalnya seorang mempunyai hak menjadi presiden misalnya tapi yang harus dihilingi dengan kewajiban kewajiban apa kewajibannya membunuhi syarat syaratnya apa ya minima berbunuhi syaratnya apa terus jadi dukung oleh partai ya berkelakuan baik dan sebagainya ya itu kesimbangan antara hak dan kewajiban kewajiban haknya nanti dia akan menerima hak yang sudah diatur oleh negara misalnya jadi presiden gajinya berapa tunjukannya berapa dan lain-lainnya lalu kebebasan yang bertanggung jawab ya katakan bahwa kebebasan itu ada tapi bertanggung jawab apalagi sekarang sedang adanya sudah adanya undang-undang ITE waduh kebebasannya pertanggung jawabannya ketat siapapun yang menyerang pemerintah siapapun yang mengadakan ujaran kebencian terhadap siapapun akan terkena hukum di dana yang ada di dalam undang-undang ITE ya lalu kebebasan berkumpul dan bertanggung jawab dan berserikat sudah jelas ya kebebasan berkumpul boleh bebas sebebasan berkumpul dan bersihkan namun di dalam kondisi pandemik sekarang ya kebebasan berkumpul itu dibatasi oleh protokol kesehatan boleh berkumpul lebih dari berapa orang atas keluarga inti misalnya di rumah tidak boleh berkumpul nonton sepak bola nonton band lalu kumpul-kumpul arisan dan sebagainya tanpa menggunakan protokol kesehatan misalnya tidak pakai masker lalu seraknya tidak mencuci tangan tidak mencuci tangan dan sebagainya itu kebebasan berkumpul yang sekarang dibatasi oleh kondisi pandemik 19 ya COVID-19 sama kebebasan yang selanjutnya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat pendapat ini boleh dikebukakan tapi dengan catatan pendapat ini dikumpulkan dengan santun ya dengan sopan ya dengan rasio yang jelas gitu jangan sampai hanya asbun asal bunyi saja tidak boleh ya lalu selanjutnya prinsip dari demokrasi Pancasila adanya berbusawarah berbeda pendapat berbeda pendapat karena perbedaan pendapat adalah hikmah tapi tetap muara akhirnya adalah musawarah mupakat ketika musawarah mupakat tidak capek maka dilakukanlah sistem voting sistem suara terbanyak itulah yang disebutkan demokrasi Pancasila selanjutnya selanjutnya dalam demokrasi Pancasila ada prinsip keadilan sosial tadi sudah dijelakan di atas bahwa sesuai dengan sila kelima Pancasila bahwa harus terdapat keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia ya tidak boleh pembangunan pembangunan sarana apapun hanya dilaksanakan di tanah Jawa saja harus juga apa sampai kepada wilayah timur atau barat atau utara dan sebagainya lalu prinsip demokrasi Pancasila harus ada kekeluargaan dan persatuan memang jelas kalau persatuan itu ketika dilakukan pasti akan mencapai harmonisasi kekeluargaan karena apa karena di dalamnya sudah terjalin persahabatan persaudaraan yang ujungnya menjadi sifat kekeluargaan yang selanjutnya adalah bahwa demokrasi Pancasila itu mempunyai prinsip mengatasi cita-cita nasional cita-cita nasional itu apa cita-cita nasional itu sesuai di pembukaan S45 yang menyatakan bahwa tujuan negara dibentuk adalah untuk mensejahterakan rakyat dan turut serta ikut dalam perdamaian dunia disitu sudah ada cita-cita nasional yang sangat luhur terutama dalam mensejahterakan rakyat sekarang adalah sesi human right untuk semuanya ya sekarang kita menginjak kepada pengertian hak asasi manusia seperti dikatakan oleh para pakar-pakar yang komitmen terhadap hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa lalu disebutkan pula bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah ini pendapat ini dibukakan oleh Mustafa Kemal Fasa ya sedangkan Al-Gojali filosof Islam menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu hak dasar yang membawa manusia sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan nah jadi jadi bukan hanya hakim saja pakai tanah petik wakil Tuhan juga setiap manusia itu adalah pemimpin bagi kelompoknya bagi lingkungannya bagi keluarganya ya dengan potensi sebagai makhluk dan wakil Tuhan wakil Tuhan dimana? di buka bumi ya untuk apa? untuk menyembah kepada Tuhannya untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya untuk saling rasa mengasihi dengan sesamanya lalu hak asasi manusia juga bisa merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak dia hidup yang melekat pada esinya sebagai anugrah nah itu sudah tadi diatasnya seperti dikatakan oleh Mustafa Kenal Pasa di dalam piagam PBB tentang Declaration Universal of Human Right pada tahun 1948 saya di dalam di dalam pidato kemarin di tahun 2015 di Beijing mengatakan bahwa saya bilang hak asasi manusia piagam hak asasi manusia itu sudah sudah lebih duluan Indonesia dibanding PBB sebuah orang terkejut oh bagaimana mungkin katanya karena kan piagam PBB rajanya dari Amerika 1948 saya bilang di dalam pembukaan Undang Lesar 1945 sudah disebutkan adanya unsur-unsur apa tentang hak asasi manusia kita merdeka tahun 1945 sedangkan deklarasi PBB tentang Human Rights baru ada tahun 1948 sebentar saya cek ada tanda-tanda kehidupan masih mendengarkan Halo Prof ya masih hidup Prof kami ngetes juga jangan sampai saya ngomong terus anda cepat di curga ya baik masih ada tanda-tanda kehidupan Prof ya tanda-tanda kehidupan berarti semangat dalam mencari ilmu demi memperbaiki di masa depan untuk anak amin jadi sama dengan dengan pandangan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia di dalam pihak PBB tentang Declaration Universal of Human Rights pada tahun 1998 dinyatakan bahwa ternyata HAM itu adalah menyertakan adanya hak berpikir dan mengeluarkan pendapat berpikir bagaimana ini melukarkan pendapat yang bagus misalnya ada hak memiliki sesuatu ada memiliki sesuatu itu hak milik hak pakai dan sebagainya ya itu dijamin oleh oleh deklarasi universal of Human Rights lalu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran ada hak mendapatkan pendidikan pengajaran walaupun kalau di luar negeri di Jerman pendidikan pengajaran itu sangat murah karena tidak pernah bayar kalau di kita kan apalagi di PTS seperti kita ya ada ada mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah saja tidak diperbolehkan ikut ikut UTS atau UAS tapi itu kan aturan yang dibuat sebagai kesepakatan harus ditaati karena tidak seperti perguruan tinggi negeri segalanya dicekoki atau diberi disuapi oleh negara atau dari pemerintah ya lalu jadi setiap mendapat pendidikan itu wajib hukumnya sesuai dengan hak asasi manusia ya hak menanut aliran kepercayaan dan agama itu dibolehkan silahkan yang tidak bolehkan itu bukan soal kepercayaan dan agama ya adalah pertama yang tidak beragama yang kedua menanut aliran kepercayaan dan agama yang tidak selaras dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh oleh apa oleh negara misalnya ada yang percaya bahwa dirinya itu sebagai nabi misalnya kalau islam sebagai Muhammad kalau kristiani sebagai Yesus Kristus itu kan keluar nah itu tidak boleh anulat yang benar tidak bebas atau menyebarkan agama baru lagi misalnya dia mengaku agama islam tapi dia sholatnya berkiblat ke timur misalnya menghadap matahari ya itu tidak boleh itu ada aturan-aturan hukum ya hak untuk hidup jelas hak untuk hidup itu adalah hak yang ngutak sejak lahir tapi pertanyaannya nah ini yang suka digemur-gemurkan oleh penggiat hak asasi manusia apakah seorang manusia yang berpresi sebagai hakim berhak mencabut nyawa dari seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang betul-betul maksimum ya kan hukuman itu ada hukuman sementara umum sumber hidup dan hukuman mati ya nah itu pertanyaan diperdebatkan saya sendiri barangkali sudah lebih dari tujuh menghukum mati ya seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana yang keras misalnya membunuh tujuh orang misalnya membunuh keluarga lalu melakukan eksekusi terhadap orang yang mencuri ikan kepunyaan si terdakwa misalnya nah itu kan tidak boleh yang begitu ya tidak boleh untuk hidup seterusnya karena apa? karena merusak pada tatanan baik tatanan agama tatanan sosial dan tatanan budaya tidak ada ya jadi ketika dia untuk dicerabut nyawanya berdasarkan hukum yang murahku itu dimolehkan karena walaupun misalnya hak Tuhan yang mencabutkan hakim juga digerakkan oleh Tuhan bukan digerakkan oleh setan ketika akan melaksanakan tindak pindah mati nah berkarenan begitu kadang-kadang repot juga jadi hakim ketika mengadili perkara-perkara yang tentang tindak-pindah korupsi misalnya LSM LSM KPK bawa ke rumah bawa ke rumah sakit jangan dipasung di kehidupan keluarganya tidak boleh harus diberikan kemerdekaan hidup seorang sekarang sudah modern anak-anak tidak boleh harus begini harus begini silahkan memilih sekolah kemana yang bagus sesuai dengan kemampuan dia tidak boleh diatur-atur misalnya harus ke ini ke ini kan itu pemaksaan itu tidak ada kemerdekaan untuk hidup baik suamimu itu harus memberikan kemerdekaan kepada masing-masing asal tidak keluar dari real hukum agama dan hukum dari gama atau hukum negara ada hak untuk memperoleh nama baik nah sekarang paling dilindungi nih hak memperoleh nama baik ini oleh undang-undang IT siapapun yang mencemarkan nama baik orang lain menista mencemarkan memarjinalkan menghina atau menyebarkan berita-berita hop bohong atau juga dia misalnya membuat suasana apa berbusuhan ujaran kebencian maka dia akan terkena hukum karena dia tidak menghargai hak asasi manusia dalam memperoleh nama baik lalu hak untuk memperoleh pekerjaan nah ini negara harus menjamin tapi dalam kondisi sekarang jangan memperoleh pekerjaan orang yang sudah bekerja saja kan di PHK orang yang sudah di PHK juga misalnya dirumahkan lalu di PHK karena apa? ya karena kondisi memang luar biasa sekali yang namanya kemarin kita kuliah hukum kesehatan yang namanya pandemi COVID-19 mudah-mudahan cepat berlalu tapi ditunggu-tunggu belum juga ya sampai-sampai hampir banyak negara maju di dunia termasuk Indonesia dalam kuartal terakhir ini Menteri Keuangan akan menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang resesi resesi itu kan kalau ada resesi sudah segala kehidupan jadi susah mau beli ada uang tidak ada barang ada barang tidak ada uang karena apa? ya karena resesi disitu timbul kepincangan-kepincangan orang yang kaya ya masih 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 bisa hidup karena persiapan misalnya untuk 6 bulan atau 1 tahun dia bisa membeli apapun karena ada uang walaupun barangnya nanti tidak ada bisa beli karena punya uang dengan harga mahal yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jelas jadi perlindungan hukum itu harus diberlakukan kepada siapapun ya termasuk seluruh warga negara menurut jam saya ini sudah 46 menit kuliah nah biasanya 40 menit itu putus sendiri gitu ya jadi ketika nanti kita tidak mengakhiri seperti biasanya lalu putus ya sudah kita akhiri saja pertemuan itu kalau ataupun bisanya ada yang bertanya silahkan dari sekarang sebelum kuotanya habis ya atau gak tahu kalau oh enggak kalau ini kalau ini enggak sih ya ini kan dari sana oh ya ini enggak tadi saya dua kali kuliah dengan mengundang mahasiswa ternyata 40 menit habis ya kita teruskan di dalam hak asasi manusia terdapat atau meliputi bidang-bidang yaitu ada hak asasi pribadi atau personal right ya jadi itu loh termasuk di dalamnya ada hak kemerdekaan ada hak kemerdekaan ya hak asasi politik hak kemerdekaan hak menyatakan pendapat dan hak ngeluk agama itu hak asasi masing-masing yang tidak boleh campuri oleh orang lain kalau seseorang melakukan kewajibannya agamanya jangan juga kita intervensi karena dijamin oleh negara ya itu dalam berkenaan dengan hak asasi manusia saya sering mendengar atau melihat ada ada orang yang mendirikan gereja diserang ada sekarang sedang ramai-ramainya orang menyerang masjid itu bagaimana ya itu melanggar hak asasi pribadi orang untuk melakukan ibadah yang kedua ada yang namanya hak asasi politik atau political right hak asasi ya hak ini hak ini untuk diakui sebagai warga negara ya itu politik ada hak memilih dan memilih dia berhak memilih juga dipilih tapi dipilih syarat-syaratnya lebih besar daripada memilih karena walaupun dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedukan sama dan di muka hukum dan pemberitaan hukumnya benar tapi di pemberitaan belum tentu karena ya mohon maaf misalnya ada seorang yang tidak jelas junturungannya kerajanya apa dia mencalamkan jadi presiden kan itu walaupun hak asasi politiknya ada tapi tidak akan memenuhi syarat-syarat yang ada lalu hak berserikat dan berkumpul sudah tadi dijeritakan kita di dalam aspek politik ini boleh berserikat dan berkumpul dalam kondisi normal dalam kondisi PSBB seperti sekarang ini ya berserikat dilarang bukan dilarang ya pokoknya terkena sanksi lah apalagi tidak pakai masker gitu ya karena apa tujuannya semua yang dikelakuan oleh pemerintah merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan atau penanganan COVID-19 ya berkumpul juga tidak boleh ya kalau tidak pakai masker dengan jarak yang jauh dan berkumpulnya tidak boleh berkerumun banyak orang ya merupakan crowd tidak boleh selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights yaitu memiliki sesuatu tadi saya katakan seorang memiliki tanah bangunan berhak memperoleh SHM sertifikat tak milih kalau dia diurus ke kantor agraria ya ada hak mengadakan perjanjian siapapun boleh mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat-syarat sesuai dengan pasal 13 20 kitab-kitab unang apa hukum penata ya asal saja di dalam perjanjian itu memenuhi syarat-syarat tidak boleh memperjanjikan barang-barang yang tidak halal perjanjian jual-syarat narkotika tidak boleh itu akan terkena sanksi pidana ya dan di dalam kontak perjanjian ya konteks perjanjian hak mengadakan perjanjian itu terdapat adagium atau klausur yang menyatakan bahwa perjanjian itu merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya jadi kalau sudah mengadakan perjanjian secara tertulis apalagi di seakan dalam akta notaris itu sudah mengikat kita melakukan perjanjian ketika kita membeli rumah ternyata belum cukup pinjem ke bank perjanjian di akta notaris tapi kadang-kadang perjanjian dengan bank itu terkena dengan sistem perjanjian di adesion artinya apa perjanjian sepihak bunga ditentukan oleh bank nah oleh sebab itu nakama agung melalui majelis kasasi yang di yang di apa yang di komandoi atau diketuai oleh dokter Adi Samshan Ganro membuat suatu terobosan membatalkan semacam perjanjian di adesion yang ada di dalam kartu atau tiket para parkir coba parkir perhatikan sebelum ada undang-undang ini ada apa ketentuan putusan mahkamah agung disebutkan kita harus mau parkir di mall dimana-mana disodori tiket kalau dibaca seksama kadang-kadang gak seksama orangnya sudah lah yang penting kita parkir lalu nanti bayar urusan asa tidak hilang kalau diperhatikan disini disebutkan bahwa penyelah parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan apapun bagi apa mobil yang diparkirkan itu kan perjanjian di adesium enak aja dia dia ngambil keuntungan seenaknya berapa jam harus bayar tapi tidak ada jawab nah itu dibatalkan oleh mahkamah agung dan sekarang setiap pengedaraan mobil yang memparkirkan kedaraannya membayar di mall dimanapun ketika terjadi kehilangan kerusakan kita bisa menuntut kepada pengelola parkir jangan enak sendiri dia ngambilin duit malah itu uang parkir tahun tersebut ini ya kalau kita datang dia seenakannya acuh acuh tak acuh tapi kalau mau kita pulang buru-buru dia terus 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 sambil minta duit itu itu pemerasaan tidak kentara menurut saya karena apa walaupun kita mengapnya sudah lah harga kalau jelah mungkin 2 ribu kalau di Jakarta 4 ribu kalau lama misalnya minta 4 ribu apalagi tempat para wisata harus hati-hati tuh harus kompromi dulu berapa nih parkir disini nanti kalau dia tidak diperjanjikan begitu wah langsung minta 20 ribu 50 ribu itu kan pemerasan dari situ tidak ada penjadian lalu ada hak bekerja ya itu seperti saya katakan tadi ada hak bekerja tapi kondisi sekarang mendapat pekerjaan yang yang memang diidamkan oleh semua orang itu susah kecuali misalnya yang sudah diperjanjikan misalnya untuk jadi penjawat ini perjanjikan ada 5 tahun waktunya bisa diperpanjang lagi dan hak mendapatkan penghidupan yang layak jelas semua warga negara dimanapun harus mendapat peninggungan layak cuma pertanyaannya batasan layak itu bagaimana gitu ya karena tipis sekali antara mewah dengan layak itu selama orang itu gajinya gede yang memakan tiap hari dengan daging atau ayam itu tidak dikatakan mewah itu wajar karena gajinya gede yang mewah itu kalau pendapatannya kecil lalu hidup ingin makan di restoran besar lalu ya membeli yang mahal itu yang tidak layak ya lalu adanya hak asasi sosial dan kebudayaan social and culture rights hak mendapatkan pendidikan sudah hak mendapatkan santunan ketika orang itu misalnya terjadi kecelakaan dalam melaksanakan menjalankan kendaraan roda 4 atau roda 2 itu dijamin oleh oleh apa oleh asuransi jiwa seraya karena dia setiap tahun perpanyakan santunan itu itu harus hak pensiun ya itu harus tapi pensiunnya berupa misalnya tiap bulan dapat atau hak kalau di perusahaan-perusahaan BUMN hak mendapatkan uang pesangun yang besar hak mengembangkan kebudayaan boleh hak berekspresi silahkan tapi kadang-kadang berlebihan orang melakukan ekspresi di jalan mukanya dicet oleh cet yang putih oleh yang kuning tapi alasannya hak berekspresi padahal ujung-ujungnya kan UUD ujung-ujungnya minta duit lalu hak untuk mendapatkan perakuan yang sama dalam hukuman dan perintahan right of legal equality tidak boleh bentang-bentang pejabat negara dihukum rendah tapi kepada arah biasa dihukum tinggi eh itu tidak boleh dikasih begitu dan yang terakhir hak untuk mendapatkan pelakuan yang sama dalam patah peradilan perlindungan sama tadi ya bahwa di dalam muka hukum semua orang harus sama saya kira dicukupkan sekian kuliah ini ya kalau ada pertanyaan silahkan ada 5 menit lagi kalau dianggap kalau dianggap ya boleh siapa namanya di pindah ada Marvin Prof siapa Pak Marvin Prof Pak Marvin silahkan Pak Marvin mohon izin mohon izin Prof bila saya keliru dan salah tolong dikoreksi ah tidak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Prof Ibu Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman BATS 15 dalam satu bingkai perjuangan yang saya cintai dan saya banggakan berkaitan dengan berkaitan dengan hukum dan undang-undang dasar tahun 1945 jauh lebih lengkap lebih rinci dan lebih jelas dijadikan dasar bagi penegakan hukum sebuah negara hukum Republik Indonesia yang demokratis dan dilihat dari hak-hak pribadi dan hak asesi manusia sebagai hak-hak dasar manusia yang menjadi pertanyaan saya mengapa pada saat gejolak dan rusuh yang terjadi antara para mahasiswa dan aparat hukum dan keamanan pada tahun 1997 dan 1998 di Jakarta hingga kini belum dan tidak diselesaikan secara tuntas pertanyaan saya hukum negara ini mau dibawa kemana dan siapa yang sebenarnya menangani dan bertanggung jawab dalam kasus tersebut itu yang pertama ada dua pertanyaan yang saya tadi tangkap paparan dari Pak Prof tadi bahwa nilai demokrasi politik sebagai terkandung dalam Pancasila sebagai fundasi bangunan negara yang dikendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerohanian berdasarkan nilai-nilai tersebut dalam realisasinya baik masa orde lama maupun orde baru negara mengarah pada praktik otrealism yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar kepada Presiden nilai demokrasi politik tersebut secara normatif terjabarkan dalam pasal pasal undang-undang dasar 1945 sesuai dengan Prof katakan tadi yaitu pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan ada di di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusawaratan rakyat di dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan majelis permusawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah usulan-usulan dari daerah dan golongan-golongan dan lain-lain hal ini bila mana difahami secara harfiah ini pandangan saya Prof akan menimbulkan interpretasi negatif oleh karena itu harus difahami berdasarkan semangat dari undang-undang dasar 1945 yang merupakan esensi pasal-pasal tersebut yang menjadi pertanyaan saya rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara pertanyaan saya pemegang kekuas pemegang kedaulatan tertinggi seperti apa ada pada tangan rakyat cukup cukup Prof terima kasih Prof yang pertama tadi soal penyelesaian adanya misalnya kasus semanggi atau apa ya tahun 98 kepada siapa minta pertanyaan itu saya selalu terunuh juga ya kalau misalnya keluar dari makam agung lewatkan di sebelahnya istana negara di depan istana negara itu ada berkumpul beberapa orang ibu-ibu sudah sepuh ya memakai payung di tengah kepanasan gitu ya saya tanya itu siapa yang itu yang demo itu katanya adalah korban orang tua korban dari peristiwa semanggi dan trisakti nah itu kan terlalu sekali sebetulnya yang harus bertanggung jawab itu adalah pemerintah ya bukan tanggung jawab TPR tanggung jawab apa yudikatib bukan tanggung jawab pemerintah namun demikian pemerintah juga ya agak sulit dalam melaksanakan karena pasti akan saling lempar ini di dalam kepemerintahan siapa katanya ada terjadi begini nah pemerintah sekarang juga akhirnya menanggapi hal-hal tersebut ya dengan setengah hati ya berjanji akan mengadili perkara tapi pada kejahatan tidak ada nah tapi kalau dikembalikan kepada orang-orang yang dari daerah misalnya ada orang anaknya ketabrak sudah selesai dengan kerohiman ataupun dia melakukan musyawarah untuk mempakat ke rumah sakitnya penguburan padahal sebetulnya itu kan hanya perdatanya saja tapi sudah dianggap selesai karena dia selalu berdasarkan kepada agama yang diyakin sudah lah sudah takdir tapi orang yang melek hukum seperti tadi korban 98 terus menuntut keadilan sampai keempat pun malah dia memakai jasa-jasa LSN tentang itu tapi tetap sampai sekarang belum terlaksana karena apa karena memang apalagi di suatu kondisi seperti sekarang ya bukan berarti fight the excuse bukan berarti permaapan bukan tapi siat-siat kondisinya masih belum juga ada yang dalam kondisi baik apalagi dalam sekarang upaya pemerintah semuanya di apa dikonsentrasikan kepada penanganan covid memang bagus tapi jangan sampai juga melanggar hak asasi manusia ketika dilaksanakan PSBB pertama itu banyak orang menderita orang dari Bandung mau ke Jakarta masuk ke lorong-lorong sampai di Sukabumi ditolak kemana-mana ditolak karena itu menyakserakan raya padahal tujuan tujuannya untuk menjahatkan jangan sampai begitu karena apa karena merasa bahwa mereka yang punya kuasaan di lapangan itu seolah-olah dia paling berkuasa itu tidak boleh sekarang ada kemarin ada dibatasi misal-missal sekarang sudah dilonggarkan karena rakyat juga sudah mulai melek aduh benar juga takut ya kemana-mana kalau tidak perlu-perlu amat begitu ya seperti sekarang aja biasanya saya kan kuliah datang ke sana dua malam menginap tapi sekarang tidak ada dan sepertinya kalau diundang juga mungkin akan menolak sama-sama kita melaksanakan protokol kesehatan jadi kembali kepada pelaksanaan HAM peradilannya walaupun pernah ada peradilan HAM ad hoc hak imiliu ad hoc tapi sudah tidak kedengeran lagi sudah kalah dengan berita-berita yang sensasional terutama berita-berita yang muncul jadi di Indonesia itu tidak usah khawatir ketika ada persoalan pengecaman segala macam besoknya sudah hapus nah itulah kelemahan-kelemahan negara kita yang harus kita perbaiki bersama bahwa penegakan hukum di bidang HAM juga belum sepenuhnya sekarang kan yang euforia penegakan hukum itu adalah persoalan perkara korupsi ya lalu perkara narkotika perkara terorisme itu tiga yang menjadi primadona penegakan hukum walaupun sebetulnya sesuai dengan hak Indonesia tidak boleh dibedakan hanya ada kategori apakah itu pidananya luar biasa ekstraordinari atau perkara-perkara biasa makanya kita mengadili di di mahkamah agung perkara kasasi ada perkara pidana umum atau pidana ada pidana khusus ada yang ekstraordinasi termasuk korupsi terorisme dan dan apa narkotika makanya di dalam subsidirnya juga tidak pernah kurungan selalu penjara ya itu lalu saya berangkat ke yang ketiga yaitu MPR ya merupakan perwujudan rakyat kedaulatan rakyat antara Anda sudah harus memahami juga kita harus memahami bahwa sekarang MPR itu bukan merupakan lembaga tertinggi negara tapi sama ya lembaga tertinggi negara dengan adanya apa dengan adanya lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Daerah ya dengan adanya Komisi Judisial dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah ya itu perubahan-perubahan yang mendasar di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kedua tadi apa soal apa tadi mau dibawa kemana apa nomor dua pasal dua tadi ya tentang rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang tertinggi dalam negara pertanyaannya pemegang kedaulatan yang tertinggi seperti apa ada pada tangan rakyat Prof ya ya jadi kalau melihat sistem ketatatan negara secara teoritis dari Montesquieu dan John Locke atau J.J. Rosu disebutkan bahwa kekuasaan itu ada di tiga tangan yang pertama tangan eksekutif pemerintah tangan legislatif di DPR atau penamian dan tangan di yudikatif atau makam agung nah sudah tentu kekuasaan rakyat yang ada di dalam simbol-simbol ketatan negaraan diwakili oleh rakyat oleh rakyat itu siapa yaitu ada di parlemen DPR cuma persoalannya Dewan Perwakilan Rakyat itu secara anekdot apalah benar-benar Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili partai ya kenapa malah ada orang yang menyatakan ah bohong bukan bukan anggota wakil rakyat kita masa wakil rakyat mobilnya lebih hebat dari kita yang jalan kaki katanya kalau secara setartereh monohi bahasa retorak memang betul tapi bukan itu persoalannya karena sama-sama tahu kalau menjadi anggota DPR itu mungkin orang miskin ya kecuali misalnya pelawak yang sudah tenar atau penyanyi ya tapi tetap saja Krista Yanti menyatakan bahwa ketika menjadi anggota DPR katanya habis 2M ya nah itu kan pasti orang kaya itu itu tapi tidak seluruhnya ada juga yang dipilih secara benar tapi pada kenyataannya untuk menjadi anggota DPR dan berkuasa mewakili rakyat itu yang mandat yang diberikan kepada mereka itu tidak seenggap membalikan tangan dia harus bukan menjual ya merendahkan diri di pinggir-pinggir jalan dengan baliho beleho yang tinggi semua orang di Sapa ya Assalamualaikum selamat siang ya bapak-bapak ibu-ibu pilihlah saya menjadi bakal calon anu anggota ini padahal dia gak kenal gak apa ya tapi itu ketika dia melakukan kampanye tapi ketika dia sudah menjadi hormat atau sudah menjadi kepada daerah atau menjadi apa lupa lah janji-janji mereka itu oleh sebab itu dikontradisikan antara janji DPR bukannya DPR janji pejabat yang sudah jadi mau DPR mau pemerintah mau apapun juali makam agung tidak pernah berjanji kebenarnya itu misalnya yang sudah jadi itu kontradiktif dengan pernyataan apa keluarga berencana anekdotnya adalah kalau keluarga berencana kalau telat kalau misalnya jadi tapi kalau dpr ya kalau sudah jadi lupa maksudnya gini kalau keluarga berencana kalau lupa maka jadi artinya kalau lupa memakan minum pil atau apa cara-cara kontras lainnya maka jadi jadinya apa jadi bayi tapi kalau anggota yang sudah jadi menjadi pejabat ketika dia berjanji ya janjinya tapi ketika dia sudah jadi maka lupa jadi ada lupa lalu jadi ada jadi lalu lupa nah itu konotasinya jadi ketika kita berbicara siapa yang sebutnya berkuasa ya pemerintah diwakili oleh dpr nah di negara itu kan terdiri atas atas komponen-komponen trias politika itu oleh sebab itu ya memang kita juga berhak menyampaikan tapi dalam konteks sekarang memang agak sulit apapun yang diajukan kepada pemerintah itu dah konjangankan untuk pengajuan apa saya sendiri sebagai pejabat tinggi negara saya repot juga biasanya akhir tahun ada gaji ke-13 atau pertengahan lagi ke-13 ada THR lebaran ataupun tahun baru tidak ada sekarang karena apa semua konsentrasi dilakukan untuk penakanan COVID-19 bahkan perpu keluar yang menyatakan bahwa dalam penanganan COVID-19 intinya apapun yang olah dilakukan pemerintah tidak boleh dianggap ada penyalahgunaan kekuasaan korupsi dan sebagainya disitulah letaknya perpu yang dibuat secara darurat demikian pak ya terima kasih prof ya cukup kalau cukup saya beri waktu untuk istirahat sebentar dan akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung sejauh 165 km kalau dulu bisa di apa dijalani 5 sampai 7 jam kalau sekarang alhamdulillah sudah ada jalan layang bisa dilaksanakan 2 sampai 3 jam terima kasih kalau tidak ada pertanyaan ada Ibu Nur atau siapa wakil dari pimpinan universitas ada buku prof buku siapa buku-buku dari prof kenapa buku-buku 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 yang harus dibaca oleh anda itu banyak sekali ya tapi karena ini kan kuliahnya kuliah padat saya akan berikan inti-inti saja karena begini kalau namanya mencari ilmu jangan hanya titik tolaknya untuk mencari nilai walaupun pada kenyataannya itu ya jadi anda yang ingin mempelajari dengan sesama tentang apa tentang apa namanya tadi literatur program masyarakat demokrasi dan ham antara lain bisa anda baca ya misalnya dari profesor bagirmanan itu buku perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia ada buku dari Darwin Winpreta kalau anda hidupnya di Bandung itu gampang sekali kita tidak usah cari-cari tapi kalau sekarang kan gampang ya kalau di Bandung itu tinggal pergi ke apa ke toko buku Palasari komplek disitu murah-murah sekali tapi sekarang kelihatannya penerbit buku juga kolaps karena orang semuanya hanya bisa mengambil dari Google atau dimana tapi sebaiknya seorang intelektual minimal ya seperti saya lah ini buku ada ribuan dan itu dibaca bukan sebagai sebagai pameran saja buku ya nah itu jadi buku-buku tentang apa demokrasi dan ham juga hukum kesehatan itu bisa bisa di klik buku apa buku wajibnya ditanya di Google dibeli di mana kalau mau ya tapi kalau menurut saya itu wajib dibaca itu ya baik cukup halo terima kasih ya ya baik terima kasih kalau begitu saya akhiri dengan ucapan terima kasih ada perhatiannya mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita dapat bertemu di dalam dunia nyata bukan di dunia maya lagi ya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih